Halo Kang Bro Kembali lagi sama saya Hari ini saya punya bahan anting putri Ini baru program akar pertama kali Namun tunas-tunas akar ini Apa ya, saya telat buangnya Jadi, lihatin Kang Bro Besarnya Segini loh Setelunjuk Ini akarnya juga Rada lumayan Kang Bro Untuk tunas akarnya ini besar-besar Yang berada 8 biji Jadi, karena saya telat membuang tunas akar Sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya Kekurangannya itu Badan utamanya itu Lambat Perkembangannya Dia kecil Terus keuntungannya itu Misalkan tumbuhnya di bagian sini Ini juga membengkak Jadi, tanpa kita pecah Tanpa kita apa itu Dia besar Jadi, bahan itu ngepen Sebenarnya, kalau dibilang banyak untung Banyak ruginya Ya Banyak ruginya Kalau tunas akar itu tadi Tidak dibuang Tuh, Kang Bro Jadi, pembengkakan Ini kan batas Batang Keatas ini batang Kebawah ini akar Nah, pembengkakannya Itu kan Terlihat ini ya Tidak simetris Terlalu besar di bawah Ya, namanya juga telat program Jadi, kalian kalau mau bodhidaya Mau program Harus Sering-sering Yang gak kepake itu Rajin dibuangi Nah, ini ada Uh Nah, ini ada kekurangannya lagi Karena disini tadi ada Tunas akar Akar di bawah ini sudah besar Tapi, yang keatas ini kecil Saya lupa gak bawa salep Kambium Jadi, tak biarin Seperti ini aja Itu, nasib tunas akarnya itu Gede-gede Mau dibuang sayang Jadi, mau tak Stack air aja Mudah-mudahan hidup Untuk bibit lagi Dan Tunas-tunas yang di bawah ini Juga tak kurangin Karena Kita fokus ke badan dulu aja Kita belum buat Cabang Belum ini Ini sebenarnya Kalau ukuran Batangnya yang ini ya Itu tiga jari lebih Hampir Empat jari ya Anggap aja empat jari lah Itu rada Lumayan gang bro Kita lihat keatas Ada Liukannya Kayaknya ini Cocoknya itu Bikin Apa ya Bonsei Yang tinggi Apa ya Gaya-gaya Cokan gitu Kalau untuk akar Nggak Begitu terlihat Karena masih ada Tanah-tanahnya ini Tapi ini Akarnya juga Udah lumayan Akhir-akhir ini Saya Itu malah kurang suka Kalau akar yang terlalu Muter Sesserata Gitu ya Saya pikir-pikir lagi Kalau dulu kan Saya program Itu suka yang Rata Yang bagus Besarnya sama Gitu Cuman Semakin kesini Itu saya kurang Suka itu Karena Kurang natural Nah ini akarnya Saya sukanya Itu ya kayak gini Sebenarnya Bagi saya Tapi Dia nggak terlalu Rapi banget Juga nggak terlalu Acak-acakan Banget Gitu Masih Rada terkesan Natural Karena kan Begini pada Prinsipnya Akar ini Nanti Layaknya Cabang Di atas Itu perlu Pemecahan Maksudnya Dari akar Sebesar ini Kita press Kita pecah Jadi dua Dua tadi Kalau ukurannya Sudah Pas Kita press lagi Pecah Jadi dua lagi Jadi satu Dua Empat Dan seterusnya Akar itu juga Perlu Pemecahan Gang bro Seperti cabang-cabang Yang di atas Jadi Lebih terkesan Senatural Pohon besar Menggambarkan Pohon Yang besar Yang subur Di alam Gitu Gang bro Dan Saya itu Ini dulu Bibit itu Kecil Gang bro Kalau Gang bro Lihat video Saya Sekitar Satu atau Dua tahun yang lalu Waktu nanam ini Itu Bibit itu Seklingking Rata-rata Dan Ternyata ada Plus minusnya Gang bro Kalau Bibit itu Kecil sama besar Maksud saya Gini Contoh Kita mau panen Itu besar Jadi otomatis kan Membesarkan Badan ya Misalkan Bibit Bibit kita Sebesar ini Sejempol kaki Dan kita punya Bibit Yang ukuran Yang segini Selidi lah Ibaratnya Itu sama-sama Kita ground Di waktu yang sama Perawatan yang sama Itu akan Lebih cepat Membesarnya itu Bibit yang kecil ini Gang bro Yang selidi Kalau gang bro Gak percaya Coba aja Dengan syarat Matahari Perawatan Dan angin itu Sama Karena prinsipnya Gini gang bro Kalau bibit Itu kecil Itu kecil ya Itik ini kan Belum membentuk 100% itu Jaringannya itu Belum menjadi Kayu Ibarat kata Itu masih Masa-masa Pertumbuhan lah Nah kalau sudah Nah kalau sudah Besar seperti ini Bonggolnya ini Akan ikut Membesar Jika Tunas di bagian Paling atas Itu juga Sudah sangat Subur Jadi Saya sarankan Saya sarankan itu Enak Bibit yang Kecil Kalau Kang bro Mau Nguber Pembesaran Di badannya Tapi kan Ada yang Contoh Hasil potongan Cangkokan Atau Stekan Yang Panjang Kira-kira 10 cm Ya Dibikin Mame Atau Small Nah itu Paling Cuman Modal Batang Kita program Akar Sama cabang Dan terusan Dan kalau Ingin Pembesaran Di Badannya Tadi Itu Cuman Pecah Pecahnya Itu juga Enggak Pecah Biak Gitu Enggak Cuman Dipecah Rada Keluar Seperti Sancang Saya Kemaren Itu Kurang lebih Pecah-pecahnya Seperti itu Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Gang Bro Gak Tau Kalau Gang Bro Punya Pengalaman Yang Lain Ataupun Punya Trik Dan Cara Yang Lain Tolong Share Di Kolom Komentar Atau Mention Saya Oke Yaudah Segitu Aja Ngoceh-ngocehnya Kalau Ada Yang Bagus Ya Diambil Kalau Gak Ada Yang Bagus Ya Udah Buat Hiburan Aja Ini Gang Bro Jangan Awal Temen-Temen Kalau Mikir Nanti Stress Kayak Saya Nanti Thank you Gang Bro Udah Mampir Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Kalau Udah Thank you Kalian Mush 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 Terima kasih.